Korupsi di Basarnas juga melibatkan ke Basarnas, kemudian mencapai 88.000.000. Semalam ya sudah disampaikan dan dikonfirmasi bahwa KPK melakukan kegiatan tangkap tangan di dua tempat sidaknya, yaitu di Jakarta dan juga di wilayah Kota Bekasi. Dan mengamankan beberapa pihak serta barang bukti yang kemudian kami lakukan permintaan keterangan, analisis, dan juga gilar perkara. Kemudian kami menyimpulkan ada dugaan peristiwa pidana dan pihak-pihak yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Kami juga mengikut sertakan pihak dari POMAPES TNI dalam prosesnya. Sampai kemudian juga tadi dilakukan gelar perkara bersama. Dan nanti akan dijelaskan secara utuh dan lengkap seluruh proses dari kegiatan tangkap tangan ini hadir malam hari ini. Pimpinan KPK Pak Alek dan juga pelaksanaan tugas deputi penindakan Pak Asep Guntur. Dan setelah kemudian dibacakan seluruh konstruksi perkara ini, kami juga nanti akan menunjukkan barang bukti dalam kegiatan tangkap tangan dimaksud. Dan setelahnya seperti biasa kami beri kesempatan teman-teman untuk bertanya lebih lanjut terkait dengan perkara ini. Terima kasih. Terima kasih. Tim KPK dimaksud. Ya, terima kasih, Mas Alek. Selamat malam, teman-teman. Saya akan menyampaikan perkembangan informasi terkait dengan kegiatan tangkap tangan, dugaan tidak pidana korupsi berupa swap pengadaan barang dan jasa di Pasarnas, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tahun 2021 sampai dengan tahun 2023. Dalam kegiatan tangkap tangan ini, tim KPK telah mengamankan 11 orang pada hari Selasa tanggal 25 Juli tahun 2023 sekitar pukul 2 siang di Jalan Raya Mabes Hankam, wilayah Jelangkap, Jakarta Timur, dan di wilayah Jatiraden, Jatiraden. Terima kasih. 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 MGCS Kemudian yang kedua MR Direktur Utama PT IGK Yang ketiga RA Direktur Utama PT KAU Yang keempat HA KBASARNAS RI Periode 2021 Sampai dengan 2023 Dan yang kelima ABC KORSMIN KBASARNAS RI Ataupun konstruksi perkara diduga telah terjadi Semenjak tahun 2021 BASARNAS melaksanakan beberapa tender proyek pekerjaan Yang diumumkan melalui layanan LPSE BASARNAS Yang dapat diakses oleh umum Pada tahun 2023 BASARNAS kembali membuka tender proyek pekerjaan Di antaranya sebagai berikut Pengadaan peralatan pendeteksi korban Reruntuhan dengan nilai kontrak 9,9 miliar Kemudian pengadaan Public Safety Diving Equipment Dengan nilai kontrak 17,4 miliar Dan pengadaan ROV Untuk KN Sarganesa Ini proyek multi years 2023 sampai 2024 Dengan nilai kontrak 89,9 miliar Selanjutnya Agar dapat Memenangkan Agar dapat Dimenangkan dalam tiga proyek tersebut MG MR Dan RA Melakukan pendekatan secara pribadi Dengan menemui langsung HA Selaku Kepala Basarnas Dan ABC Selaku KORSMIN Kepala Basarnas Merangkap asisten sekaligus orang kepercayaan HA Dalam pertemuan ini Diduga terjadi kesepakatan atau deal Terkait pemberian sejumlah uang Berupa B sebesar 10% dari nilai kontrak Penentuan besaran V Dimaksud diduga ditentukan langsung oleh HA Ada pun hasil pertemuan dan kesepakatan yang dicapai Yaitu HA siap mengkondisikan dan menunjuk perusahaan MG dan MR Sebagai pemenang tender Untuk proyek pengadaan peralatan pendeteksi korban reruntuan Tahun anggaran 2023 Sedangkan perusahaan RA menjadi pemenang tender Untuk proyek pengadaan public safety device equipment Dan pengadaan ROV Untuk KN Sar Ganisa Proyek multi-year tahun 2023-2024 Mengenai desain dan pola pengkondisian pemenang tender Di interna Basarnas Seperti mengenai perintah HA Di antaranya sebagai berikut MG, MR, dan RA Melakukan kontak langsung Dengan PPK Satker terkait Kemudian nilai penawaran Yang dimasukkan Hampir semuanya mendekati nilai HPS Harga perkiraan sendiri Kaitan teknis penyerahan uang Dimaksud diistilahkan sebagai DAKO atau dana komando Untuk HA Ataupun melalui ABC Seperti berikut Atas persetujuan MG Selaku komisaris Kemudian memerintahkan MR Untuk menyiapkan dan menyerahkan uang Sejumlah sekitar 999,7 juta rupiah Atau hampir 1 miliar Secara tunai Di perkiraan salah satu Di parkiran salah satu bank Yang ada di Mabes TNI Cilangkap Sedangkan RA Menyerahkan uang Sejumlah sekitar 4,1 miliar Melalui aplikasi pengiriman setoran bank Atas penyerahan sejumlah uang tersebut Perusahaan MG, MR, dan RA Dinyatakan sebagai pemenang tender Dari informasi dan data Yang diperoleh tim KPK Diduga HA bersama Dan melalui ABC Mendapatkan nilai swab Dari beberapa proyek Di Basarnas Tahun 2021 Hingga 2023 Sejumlah sekitar 88,3 miliar Dari berbagai vendor Pemenang proyek Dan hal ini Akan didalami lebih lanjut Oleh tim gabungan penyidik KPK Bersama dengan tim penyidik Puspa Mabes TNI Atas dasar kebutuhan penyidikan Tim menahan Tim penyidik menahan Para tersangka untuk 20 hari pertama Terhitung mulai hari ini Tanggal 26 Juli 2023 Sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023 Sebagai berikut MR ditahan di rutan KPK Pada gedung merah putih Kemudian RA Ditahan di rutan KPK Pada kabling C1 Gedung ACLC Sedangkan untuk tersangka MD Kami mengingatkan Untuk kooperatif Dan segera hadir Ke gedung merah putih KPK Untuk mengikuti proses hukum Dalam perkara ini Sebagaimana ketentuan Pasal 42 Undang-Undang KPK Komisi Pemberantasan Korupsi Berwenang Mengkoordinasikan Dan mengendalikan penyelidikan Penyidikan Dan penuntutan tindak Bidana korupsi Yang dilakukan bersama-sama Oleh orang yang tunduk pada Peradilan militer Dan peradilan umum Juntuh pasal 89 KUHAP Maka terhadap Dua orang Tersangka Yaitu HA Dan ABC Yang diduga Sebagai penerima swap Penegakan hukumnya Diserahkan kepada Puspom Mabes TNI Untuk proses hukum Lebih lanjut Yang akan diselesaikan Oleh tim gabungan Penyidik KPK Dan tim penyidik Puspom Mabes TNI Seperti Yang diatur Dalam undang-undang Tersangka MG MR Dan RA Seperti pihak pemberi Disangkakan Melanggar pasal 5 Ayat 1 Huruf A Atau Huruf B Atau pasal 13 Undang-undang Nama 31 Tahun 99 Tentang pemberantasan Tidak-berantakan korupsi Seperti mana Telah diubah Dengan undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan Atas undang-undang Nama 31 Tahun 99 Tentang pemberantasan Tidak-berantakan korupsi Juntuh pasal 55 Ayat 1 Ke 1 KUHB KPK Menyampaikan Avisasi Kepada Puspom TNI Atas Dukaran Dan Sinergi Dan Harapan Dapat Mengungkap Dugaan Tindak-berantakan korupsi Dalam proses Pengadaan Barang dan Jasa Di Basarnas KPK Juga Menyampaikan Terima kasih Kepada Masyarakat Yang telah Menyampaikan Informasi Adanya Dugaan Tindak-berantakan Ini dalam perkara ini Kami Mengajak Masyarakat Untuk terus Memantul Dan Terut Mengawasi Proses penanganan Perkara ini Sehingga Penanganan Perkara ini Dapat Berjalan Dengan Adil Baik Tersangka Yang ditangani KPK Maupun Untuk Para Tersangka Yang Ditangani oleh Puspom TNI Yang nanti Dalam Prosesnya Kami akan Melakukan Supervisi Dan Bersinergi Dengan Pihak Puspom TNI Demikian Beberapa hal Yang kami Sampaikan Terima kasih Baik Terima kasih Pak Alek Yang telah Membacakan Beberapa Poin Perkembangan Dari Kegiatan Tangkap Tangan Dimaksud Pada Prinsipnya KPK Telah Menetapkan Lima Orang Sebagai Tersangka Tiga Orang Ditangani oleh KPK Dan Dua Diserahkan Penegakan Hukumnya Puspom TNI Yang nanti Akan Dilakukan Bersama Gabungan Antara KPK Dan Penyidik Dari Puspom TNI Diduga HA Dan Kawan-kawan Menerima Uang Sejumlah 88,3 Miliar Dari Berbagai Proyek Tahun 2021 Hingga 2023 Baik Sebelum Itu Mas kami Tunjukkan Dulu Barang Bukti Setelah Itu Baru Nanti Kami Beri Kesempatan Teman-teman Boleh Bertanya Terkait Dengan Perkara Ini Oke Mas Sabar Dulu Ya Gak Kelihatan Kami 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kata kesempatan saya Mario dari Metro TV, mumpung ada Pak Alek juga sekalian mau detailkan kasus ini. Pertama bahwa kasus ini kan melibatkan dua atau tiga perusahaan sebenarnya. Yang kemudian secara rinci itu dari proyek itu yang mana saja pengadaan dan tahun berapa atau paketnya paket apa. Terus kedua, dengan adanya perbedaan di dua peradilan, peradilan militer dan sipil, artinya memang jelas dengan berlatar melakang militer, saudara Henry Avandi ini ditangani oleh POM TNI. Nah dari sekian kasus yang berkaitan dengan lembaga militer, dipucuk pimpinannya itu selalu tidak pernah terjerat. Contoh kasus kasus yang ada dikasih. di-SP3-kan oleh POM TNI. Nah ini ada lagi nih, kasus berkaitan soal Basarnas. Dan Kabasarnasnya dijerat. Apakah KPK yakin bahwa proses pengenaan dari pucuk pimpinan lembaga Basarnas ini akan dijerat? Ini bukan sekali dua kali, kasus yang apalagi kawan ini aktif dan tinggal dilantik. Nah ini kayak gini bagaimana strategi KPK, bagaimana pemantauan dan koordinasi supervisinya yang model gimana nih? Biar ini maksimal gitu loh. Ini enggak uang kecil, 88 miliar. Nah selanjutnya, ya saya mau saya tanyakan, bahwa pengadaan sebelumnya saya menanyakan ke Pak Alek soal terkait pemeriksaan sekretaris utama Basarnas. Dadang Arkuni itu yang sudah diperiksa sebanyak empat kali. Itu belum disebutkan klunya dan apakah memang ada persinggungan juga dengan pucuk pimpinan Basarnas. Dan kita ketahui bahwa pengadaan-pengadaan di Basarnas yang berkaitan dengan perlengkapan atau infrastruktur atau prastruktur pertolongan kemanusiaan ini sangat besar biayanya. Dari deteksi alat, pengadaan alat bencana, bahkan alat angkut, helikopter Dolphin yang harganya hampir setengah triliun. Nah ini kan bagaimana, apakah ini menjadi pintu masuk KPK untuk mengembangkan kasus atau bahkan dikaitkan dengan penyelidikan sebelumnya tentang pemeriksaan sejumlah pejabat Basarnas dalam kasus ini. Nah untuk biar enggak bolak-balik Mas Ali, sekalian kasus yang lain, Pak Alek, izin. Kita fokuskan dulu aja. Oh fokuskan dulu. Silahkan yang lain. Oke, itu dulu. Selamat malam, Pak Aleks, Pak Asep, Pak Ali. Saya Hedi dari Kumparan. Ini mau mempertanyakan yang soal tindak lanjut yang Kak Basarnas ini. Saya tadi sempat lihat LHKPN-nya Kak Basarnas. Ini dia punya pesawat terbang. Harganya 650 juta kalau enggak salah. Nah ini apakah juga akan jadi petunjuk KPK untuk didalami sumber daripada pesawat terbang itu gitu. Maksudnya dia diperoleh dari mana dan sebagainya. Apakah jangan-jangan berasal dari ternyata suap yang dilakukan ini. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ini Kak Basarnas. Ini kenapa tidak langsung diikut ditahan begitu. Karena tadi kayaknya dia sempat, yang bersangkutan kayaknya sempat ke kantor juga. Bahkan sempat teman-teman motret dia masuk kantor begitu. Terus yang ketiga, yang perusahaan yang ditetapkan tadi ini, PT IGK ini adalah perusahaan percetakan. Benar perusahaan dia bergulut dipercetakan atau tidak. Terus yang terakhir, ini mungkin tadi menyederhanakan pertanyaan dari Bang Mario. Ini nanti Kak Basarnas ini, meskipun nanti diserahkan ke TNI, apakah penahanannya akan dilakukan terlebih dahulu di KPK, kemudian diserahkan ke sana atau bagaimana nanti konsepnya. Ini yang paling terakhir, apakah ini menjadi kasus pertama bagi KPK yang bekerja langsung sama POM TNI begitu. Terima kasih Pak Alex. Terima kasih Mas Sidi. Mas Niam ya? Izin Mas. Setelah ini, Mas Niam. Mau nanya Pak, ini kan untuk kesekian kalinya salah satu tersangkanya atau beberapa tersangkanya dari pihak militer. Nah, seberapa yakin sih KPK terhadap pihak POM TNI bahwa kasus ini akan diusut sampai tuntas di sana. Karena kalau kita tahu yang kasus helikopter AW101 itu juga mandek, SP3. Kemudian, dan di persidangan saya mengikuti juga segedar menghadirkan saksi dari pihak TNI aktif saja, itu seperti sangat sulit, dan bahkan sampai hakimnya itu emosi. Kami pikir KPK juga mengikuti persoalan tersebut, meskipun pada akhirnya ponis tetap dijatuhkan, tapi kan ya gimana, prajurit TNI-nya juga tidak datang ke sidang, termasuk pejabat-pejabatnya. Mungkin itu, terima kasih. Saya Yogi dari Haryan Kompas. Pak Alex, ini kan sudah menggunakan sistem elektronik gitu ya, lelang gitu ya. Tapi kenapa kok masih bisa bobol gitu kan? Berkali-kali bahwa KPK mengatakan bahwa ini bentuk pencegahan korupsi adalah dengan sistem digital gitu. Nah, dengan digitalisasi. Nah, itu kemudian di sini, tadi kan Afri itu bisa menentukan gitu ya. Dia sebagai apa sih di sini posisinya gitu? Apakah sebenarnya yang menentukan Kepala Basarnas yang tadi ada dana komando itu atau si Afri-nya atau bagaimana gitu? Kemudian, lalu untuk tadi ya, untuk sistem elektronik itu solusinya bagaimana ke depannya supaya, ini kan selainnya sudah mentok ya, solusi terbaik, tapi ternyata masih bobol juga. Kan kemarin Pak Luhut juga mengatakan bahwa dengan digital itu adalah yang utama gitu. Kemudian, oh iya mungkin tadi bisa dijelaskan tadi uang yang dipaparkan tadi berapa jumlahnya? Oh iya, makasih Pak. Ada lagi silahkan? Cukup ya mewakili teman-teman semuanya pada malam hari ini. Baik kami silahkan Pak Alek untuk merespon pertanyaan dari teman-teman semuanya. Ya oke, soap tadi dari proyek yang mana ini dari Mas Mario tadi, kan tadi uangnya 999, ya, 999 juta. Nah ini kan 10% dari nilai kontrak, nah kontraknya untuk pengadaan alat pendeteksi korban rentuan itu kan 9,9 meyah, artinya persis 10%. Itu kalau tadi kalau dirinci lebih lanjut, belakangnya itu 700.400 rupiah, jadi ada 400 rupiah lengkapnya itu. Jadi ada pecahannya, karena dibulatkan saja jadi 999,7 juta. Jadi jelas itu dari pengadaan pendeteksi korban rentuan. Sedangkan yang 4 miliar tadi disampaikan bahwa itu pengadaan public safety, diving, ini senilai 17,4 miliar, dan pengadaan ROV. Ini multi-yes ini. Nah ini pastinya kan swap diberikan sesuai dengan lelang atau kontrak tahun 2023 ini, dan sesuai dengan pembayaran yang dilakukan. Kalau dilihat kan tadi sampaikan jumlah keseluruhan dari tahun 2021 sampai 2023 dari catatan yang ditemukan tim, itu tercatat sekitar Rp88,3 miliar total uang yang dicatat oleh ABC. Jadi ABC ini sangat tertib administrasi, jadi setiap penerimaan itu dicatat dari perusahaan. Itu ada di dalam catatan itu, termasuk kemudian juga pengeluaran-pengeluaran. Jadi dari daku tadi itu digunakan untuk apa saja, itu juga dicatat dan dilaporkan kepada HA. Jadi penggunaan, penerimaan dan penggunaan itu dicatat dan dilaporkan kepada HA. Tentu nanti di dalam proses penyidikan akan didalami lebih lanjut terkait pengadaan apa saja, terkait pengadaan apa saja, sehingga diterima daku sampai sejumlah Rp88,3 miliar. Nah tentu ini juga kalau kita mengingat kembali kasus yang serupa atau mirip yang terjadi di Pak Kamla. Jadi waktu itu juga hampir mirip dan kita mendalami kasus pengadaan barang dasar dan jasanya, itu kita kenakan, ada yang kita kenakan menggunakan pasal 2 dan pasal 3, dan kita melihat terjadi markup yang sedemikian besar. Tadi disampaikan ya, kalau dari awal itu sudah ada kesepakatan untuk terkait pemberian fee, sejumlah fee, dan ada kesepakatan atau janji untuk menunjuk atau memenangkan perusahaan yang membayar, tentu dalam proses lelangnya pun itu sudah diatur. Atau dengan kata lain, proses lelang itu hanya sekedar formalitas. Bagaimana bisa? Padahal sudah menggunakan e-procurement. Dan ternyata memang bisa. Jadi sistem apapun yang dibangun ketika itu dilakukan persekongkolan, maka jebol juga sistem itu. Jadi bisa saja dalam beberapa kasus itu perusahaan yang ditunjuk atau yang nanti sudah disepakati akan memenangkan lelang, tetap prosesnya dengan lelang, itu dia menggunakan perusahaan-perusahaan pendamping yang sudah bersekongkol juga, atau bahkan mungkin perusahaan pendamping itu dimiliki oleh orang yang sama, yang nanti akan memenangkan lelang. Prosesnya memasukkan dokumen lelang dan lain sebagainya, semua secara elektronis itu bisa saja dilakukan hanya dalam satu perangkat komputer. Dan itu biasanya terungkap di dalam audit forensik, digital forensik, pasti akan terungkap. Dokumen ini di-upload lewat komputer yang mana. Dan dari tempat yang sama, itu biasanya akan terungkap. Modus-modus seperti itu. Nanti pasti kami akan mendalami bagaimana proses lelang pengadaan barang dan jasa di Basarnas ini. Nah tentu sekali lagi kami juga pasti akan mendalami maka perusahaan-perusahaan pemenang lelang tersebut, perusahaan-perusahaan yang kalau produknya itu produk buatan luar negeri, apakah perusahaan-perusahaan tersebut itu menjadi ATPM atau agen dari produsen di luar negeri. Atau hanya perusahaan yang bermodalkan bendera, broker. Dia menang, kemudian dia membeli ke ATPM atau agen resmi dari perusahaan yang ada di luar negeri. Nah, sebetulnya kalau peralatan yang ingin dibeli itu hanya ada satu produsen, tidak ada pesaing untuk perangkat atau peralatan sejenis, itu bisa dilakukan dengan penunjukan langsung. Dengan melakukan negosiasi kepada ATPM tersebut. Tidak usah pakai lelang. Karena apa? Ya kalau pakai lelang itu tadi. Yang ikut para broker, siapapun yang menang pasti nanti akan belinya ke ATPM tersebut. Jadi kalau alatnya itu, perangkatnya itu sifatnya sangat spesifik, hanya ada satu perusahaan yang memproduksi dan hanya ada satu agen pemegang merek di Indonesia atau agen penjual di Indonesia, ya ditunjuk saja langsung. Atau bisa saja kan, kita lewat, kita dorong untuk memasukkan lewat e-katalog. Kalau pengadaan alat-alat tersebut sifatnya rutin dan mungkin banyak produk sejenis, ya kita akan mendorong ATPN atau produsen itu untuk memasukkan alatnya di dalam e-katalog. Sehingga pihak PPK atau pembeli, namun pemerintah itu tinggal memilih ya di dalam e-katalog itu mana kira-kira produk yang sesuai dengan kebutuhan dan tentu saja dengan harga yang paling menguntungkan untuk negara. Bukan seperti itu. Jadi kemudian terkait dengan apakah kami yakin para oknum yang kemudian kami tetapkan tersangka, kami sebutkan tadi, itu akan dihukum oleh peradilan militer kalau nanti persidangannya di sana. Tentu dari awal untuk perkara ini, dari awal kami sudah melakukan koordinasi dan tadi disampaikan Mas Ali, pada saat ekspos pun kami sudah mengajak PUSPOM TNI untuk mendengarkan bagaimana duduk perkaranya dalam pengadaan barang jasa terkait dengan dugaan terjadinya suap ini. Tadi sudah disampaikan dan dari hasil ekspos, penyidik PUSPOM tadi juga sudah menyampaikan alat buktinya sudah terang. Artinya sebetulnya tidak ada keberatan juga dari PUSPOM TNI bahwa memang telah terjadi peristiwa bidana dalam ini adalah dugaan terjadinya suap-menyuap. Jadi tadi kesimpulan tadi sudah kami sepakati dengan PUSPOM TNI, termasuk kami akan menyebutkan nama dari Oknum TNI itu sebagai tersangka. Meskipun penahanannya tidak dilakukan KPK, tetapi kemudian kami ikut diri Jika PUSPOM TNI, nanti yang akan melakukan penahanan adalah PUSPOM TNI. Kami tentu saja berharap teman-teman, ya termasuk teman-teman wartawan, masyarakat ikut memonitor tindak lanjut ini. Dan kami tadi juga sudah bersepakat dengan PUSPOM, dan bahkan siangnya tadi hadir Jampit Mil, Jaksa Abu Muda Tindak Bidana Militer. Dan sebelumnya pun kami sudah berkoordinasi dengan Jampit Mil untuk perkara yang sama, ini di Basar Nasugah, yang sudah dilakukan pemeriksaan terhadap Sekretaris Jindaya, Sekjen dan lain sebagainya. Ini sebenarnya sudah untuk sidik terbuka, penyelidikan dan penyidikan terbuka itu untuk perkara yang lain sudah kami lakukan. Sudah sprintiknya sudah terbit, dan kebetulan ini kejadian suap-menyuap ini adalah kelanjutannya sebetulnya, kelanjutan dari perkara yang sudah kami tingkatkan ke penyidikan untuk perkara di Basar Nasugah, menyangkut pengadaan barang dan jasa juga. Kemudian, apa lagi tadi? Nah, terkait ketentuan peraturan perundangan-undangan, ya kalau itu tunduk pada dua peraduran, dua kewenangan, ya sesuai dengan ketentuan seharusnya dibentuk tim koneksitas. Nah, tadi juga kami sudah bicarakan ya, kemungkinan dibentuk tim koneksitas, ya di mana di dalam surat perintah penyidikan itu ada penyidik dari KPK dan ada penyidik dari Buspom TNI. Hanya saja selama ini, sejauh ini belum ada MOU antara KPK dengan pihak Buspom TNI. Dan minggu depan, kami tadi sudah sampaikan melalui Pak Asep dan juga dari Buspom TNI, kami akan agendakan untuk bertemu dengan Panglima TNI untuk membahas persoalan ini, karena tidak tertutup kemungkinan bahwa ke depan hal-hal seperti ini akan terulang kembali. Kenapa? Ya kita mengetahui bahwa ada beberapa institusi lembaga pemerintahan yang memang ada dari para pejabat atau dari perwira TNI itu dikaryakan di instansi atau lembaga pemerintah yang lain. Tidak tertutup kemungkinan kalau kemudian dalam proses PPJ itu terjadi hal demikian lagi. Ini untuk memitigasi atau untuk ya supaya penanganan perkara ini juga berjalan dengan baik dan memberikan keadilan ya baik dari sisi pelaku yang sipil, swasta maupun dari pihak TNI, Oknum TNI ya, karena ya kita tahu bahwa harusnya untuk perkara korupsi itu kan pengadilannya sudah dibentuk khusus, pengadilan tindak-tindak korupsi. Jangan sampai misalnya ada disparitas, ada disparitas dalam penanganan perkara ini, ini yang kita khawatirkan ya dan mudah-mudahan dengan monitoring teman-teman setelah masyarakat menyangkut penyelesaian perkara ini, hal itu bisa kita minimalisir ya. Begitu, terus kemudian, kayaknya sudah semua ya, pengadaan yang lain, ya nanti akan didalami, kan tadi kan total dari catatan itu kan Rp88,3 miliar, itu banyak vendor mulai tahun 2020. ...21 dari catatan, tentu itu pasti akan diklarifikasi di dalam proses penyelidikan, pengadaan apa saja, dan apakah catatan-catatan itu juga didasarkan atas ya itu tadi, penerimaan-penerimaan, tentu pasti akan diklarifikasi, tapi sejauh ini yang kita dapatkan ya, baru swab menyangkut pengadaan alat pendeteksi ruruntuan dan alat termasuk kendaraan ya, kendaraan taktis mungkin itu, ya, ya itu yang terlihat, ROV itu, ROV itu apa itu? Kayaknya kendaraan taktis sekali ya, nah itu yang baru kita didalami, tiga pengadaan itu, yang swabnya sementara ini ya kalau ditotal sekitar Rp5 miliar kan, Rp5 miliar Rp100 juta. Kenapa? Oh, di LHKPN. Oh, di LHKPN. Ya, umumnya dalam proses penyelidikan, kalau yang bersama itu penyelenggaran negara dan wajib LHKPN, pasti nanti di pihak penyelidik akan melihat seberapa besar ya, harta kekayaan yang bersangkutan. Kan gitu. Nanti di tingkat penyelidikan pasti akan dikosek, dilihat. Ya. TNI ya, jadi kita enggak berandai-andai ya, tapi ya tadi yang sudah kami bicarakan dengan pihak puspon TNI dan juga Jampit Mil ya, tadi kita upayakan untuk dilakukan koneksitas. gitu. Ya. Saya kira cukup ya. Ya. Apa saja saya juga enggak tahu. Apa yang diadakan saya enggak tahu. Alatnya itu bentuknya apa sih, itu belum tahu. Tentu dalam proses penyelidikan nanti akan dilihat apa sih bentuk alatnya dan berapa sih harga yang wajar. Kan seperti itu. Pasti dilihat. Saya tadi sampaikan bahwa ketika proses pengadaannya tidak benar, umumnya ya, itu juga terjadi markup harga. Tinggal kita lihat apakah perusahaan-perusahaan yang selama ini memenangkan lelang itu adalah perusahaan yang capable atau perusahaan-perusahaan yang memiliki kapasitas kemampuan untuk mengadakan alat itu. Atau sekedar ya perusahaan sebagai broker saja, kan gitu. Kan tentu beda ya. Kalau dia broker ya pasti akan tinggi markupnya atau ya. Karena dia harus membeli ke perusahaan yang lain, kan gitu. Belum tentu, belum tentu. Saya sampaikan tadi kan, kalau hanya ada satu penyedia ya, mestinya sih enggak usah pakai lelang. Tujuk saja, kalau di lelang, nanti yang ikut lelang itu para broker tadi itu. Yang nanti ketika ditujuk sebagai pemenang, dia akan membeli ke pemilik barang, memegang keagenan tadi, tadi itu. Belum tentu jelek barangnya, barangnya sih bagus, gitu. Cuma harganya apakah wajar atau tidak, gitu. Kalau pemerintah bisa langsung membeli ke agen, kan pasti lebih murah harganya daripada misalnya lewat perantara dan lain sebagainya, gitu. Saya kira itu ya. Baik, terima kasih Pak Alek. Terima kasih teman-teman semuanya kehadiran pada malam hari ini. Saya kira cukup kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.